Pemirsa anggota DPRD Jabar Yunanda Eka Prawira berharap setiap warga Indonesia, Jawa Barat khususnya, segera mendapatkan vaksin COVID-19. Dirinya pun yakin tidak akan ada vaksin kadal luar sayang digunakan di Indonesia, Jawa Barat khususnya, karena BPOM dipastikan akan mengawasi agar tidak terjadi ketakutan di masyarakat. Setidaknya 500 pimpinan, anggota DPRD dan karyawan yang bekerja di lingkungan DPRD Jabar melaksanakan vaksinasi COVID-19 di gedung dan halaman DPRD Jabar Kamis pagi. Anggota DPRD Jabar Yunanda Eka Prawira pun menyatakan harapannya agar seluruh masyarakat Jabar bisa segera mendapatkan vaksinasi. Dirinya pun menyatakan tidak merasakan apapun saat dan setelah divaksinasi, karena menurutnya reaksi setiap orang berbeda-beda, tapi lebih kepada psikologi. Dirinya pun menyayangkan jika masih ada warga yang takut divaksinasi, karena vaksin sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan melalui proses penelitian yang panjang. Jika tidak ada vaksinasi, pandemi COVID-19 dipastikan akan berlangsung lebih lama. Memang ini satu hal yang menurut saya terkait dengan kebiasaan mungkin ya, salah satunya dari kecil tidak digasakan, kita punya suatu kedisiplinan terkait kesehatan. Vaksin ini saya kira suatu hal yang sudah lumrah dan wajar dan sudah melalui proses penelitian yang panjang. Jadi tidak mungkin pemerintah itu mau memberikan vaksin kepada rakyatnya tanpa ada satu penelitian yang memang memberikan jaminan keselamatan dan keamanan. Dan kita harus bersama-sama divaksinasi, karena ini kepentingan bersama, bukan kepentingan orang-orang saja. Kenapa? Karena ketika vaksin ini tidak dilakukan kepada setiap orang atau mayoritas dari masyarakat Indonesia, maka bisa jadi sebenarnya pandemi COVID-19 ini akan terus berjalan. Perhari ini saja sebenarnya di Indonesia sangat sedikit, baru sekitar 4 juta saja yang sudah satu kali, bahkan yang kedua mungkin jauh lebih sedikit lagi. Yunandar yang merupakan sekretaris Komisi 2 DPRD Jabar pun menegaskan hingga saat ini tidak ada vaksin yang kedaluarsa. Meski dikabarkan akan ada vaksin dari Inggris yang bermasalah di Eropa, dirinya yakin pihak Bepom akan mengawasi untuk menjamin keamanan vaksinasi sehingga tidak ada ketakutan di masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV DPRD Jabar